Mungkin teman-teman mulai mikir gitu ya, ini gimana ya kok HI diajarin kuantitatif gitu kan? Mungkin banyak teman-teman yang dulu waktu SMA-nya IPS, kemudian masuk HI alasannya kena supaya nggak masuk matematika lagi, tapi kemudian ketika kuliah harus dihadapkan pada metode yang berpegangan pada prinsip-prinsip dasar matematika. Sebenarnya mitos gitu ketika kita bilang bahwa melakukan penelitian kuantitatif itu berarti penelitinya harus pintar matematika atau pintar hitung gitu. Kenapa? Karena sebagian besar proses matematisnya, proses penghitungannya itu dilakukan oleh komputer. Beratnya adalah kemudian ketika teman-teman mendesain, yang itu sama aja, teman-teman mau penelitian kualitatif, mau penelitian kuantitatif, nanti itu berdarah-darahnya itu ada di menemukan research question, menemukan data yang tepat dan sebagainya itu sama aja. Itu mungkin untuk pengantar, selanjutnya kita akan mulai masuk ke materi, biar segini dulu. Kalau kelihatan nggak ya? Kalau kelihatan nggak ya? Nampak? saya share screen ya kelihatan pak kelihatan pak tadi udah kita pengantarnya ya seperti itu mungkin ini quotes yang sangat mewakili ketika kita bicara matematika buat orang mematematik gitu ya jadi matematika itu 50% rumus 50% pembuktian dan 50% imajinasi gitu yang lebih total itu lebih dari 150% yang sangat menggambarkan kebingungan orang-orang dengan matematika kalau harus belajar matematika cuman ini adalah mungkin proses teman-teman nanti belajar dan teman-teman perlu lihat bahwa enggak semuanya nanti kemudian dulu kita bicara angka untuk hari ini kita akan belajar ini 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 sengaja aku pilih gambar makanan jam-jam segini biasanya jam-jam habis makan jadi kalau melihat makanan lagi mungkin lebih semangat gitu jadi pertama kita akan mulai dengan apa sih itu metode kuantitatif dan ngapain kita perlu repot-repot belajar metode kuantitatif yang kedua tadi yang sudah kita obrolin saya cuman bisa ngitung sampai 10 pak bisa enggak masih pakai metode kuantitatif bisa kemudian kita akan bicara tentang karakteristik dasar apakah itu variable apakah itu operasionalisasi kemarin sudah sama Bu Mahia mestinya ya bicara definisi operasional itu sama jadi teman-teman mau kualitatif mau kuantitatif nanti teman-teman akan kembali fokusnya adalah pada definisi operasional atau operasionalisasi mengubah konsep jadi definisi operasional oke nah pada hari ini sebenarnya kalau kita bicara metode kuantitatif itu metodenya banyak dari berbagai jenis metode dari yang game teori dan sebagainya itu ada cuman untuk kuliah ini untuk mata kuliah ini kita akan fokus ke dua hal yang pertama adalah studi kawasalitas atau mungkin teman-teman sering dengar sebagai studi korelasi misalnya ada pertanyaan apakah memakan es krim atau membeli es krim itu membuat orang itu ingin membunuh orang lain ini adalah pertanyaan yang nanti akan kita lihat apa sih relevansinya dengan studi kualitatif yang kedua adalah kita bicara konten analisis yaitu bagaimana kita melihat cara seseorang berkomunikasi baik misalnya dengan tulisan ataupun dengan verbal dengan apa namanya dengan lisan dan kemudian kita mencoba untuk menemukan makna dari kalimat-kalimat dan dari kata-kata yang dipilih atau diucapkan jadi kita akan fokus ke dua hal ini jadi ini untuk hari ini jadi masih sangat dasar untuk yang detail seperti bagaimana kita mengolah data bagaimana kita melakukan analisis dan sebagainya nanti akan kita bicarakan di pertemuan ke berapa? 15 atau 14 pokoknya satu pertemuan terakhir sebelum puas yang pertama mungkin sedikit pengantar tentang studi kualitatif apa sih itu studi kualitatif atau penelitian kualitatif pada dasarnya teman-teman penelitian apapun tujuannya sama teman-teman berusaha menemukan makna teman-teman berusaha menemukan pola bedanya adalah ketika teman-teman menggunakan penelitian kualitatif teman-teman berusaha menemukan makna dari angka teman-teman menghubungkan angka dengan angka teman-teman menjumlahkan mengkalikan angka dengan angka kenapa? karena se hebat-hebatnya indera panca indera seseorang kita hanya bisa berurusan dengan data yang secara jumlah secara volume sangat terbatas ketika kita berurusan dengan sesuatu yang sifatnya lebih luas sesuatu yang sifatnya banyak maka panca indera manusia mulai kewalahan ketika kita bicara tentang negara aja di dunia gitu 190 ketika teman-teman harus mempelajari negara ini satu-satu menemukan pola dan sebagainya akan susah namun ketika teman-teman menggunakan angka ketika kemudian teman-teman mereduksi dalam tanda kutip negara-negara ini menjadi angka secara apa secara logis dan saintifik tentunya makanya akan memudahkan kita dalam melakukan analisis apabila jumlah datanya sangat besar nah data sangat besar ini gak melulu berarti entitasnya banyak kadang-kadang ketika kita bicara satu entitas pun datanya bisa sangat besar misal teman-teman yang tertarik dengan analisis sosial media misalnya teman-teman pernah gak bayangin ya Donald Trump misalnya presiden yang paling rajin nge-tweet di dunia dalam lima tahun dia jadi presiden kira-kira dia bikin berapa tweet seribu, dua ribu, tiga ribu mungkin lebih apakah teman-teman sanggup gitu kemudian ngecek tweetnya satu-satu ketika mau melakukan content analysis misalnya ngecek tweetnya satu-satu dan sebagainya ini pasti gak masuk akal ya mungkin bisa gitu kalau orangnya gak punya kehidupan atau gak punya kerjaan bisa tapi kan ini gak efisien sehingga kemudian kadang-kadang kita perlu dibantu dengan angka karena kemudian kita berurusan dengan sesuatu yang sifatnya numerik gitu maka ini perspektif atau penelitian yang kuantitatif ini biasanya penelitian yang sangat-sangat positifis teman-teman tentu masih ingat ya perbedaan positifis sama non-positifis positifis itu kita berusaha membuat kebuktian melalui sesuatu yang sangat mudah dilihat mungkin ada yang mendefinisikan dengan studi empiris gitu ya, ya, studi empiris tapi yang lebih tepat kemudian untuk kita mengatakan sesuatu itu positifis adalah proses epistemologinya proses menjawab pertanyaannya proses menemukan jawabannya itu proses yang sangat-sangat dalam tanda utif objektif dan sangat-sangat praktis dan itu bisa langsung dipahami oleh orang lain tanpa kita kemudian melibatkan perspektif tanpa kemudian kita melibatkan setting dari penelitinya dan ini ini adalah karakteristik dari studi konditatif sama juga dengan ketika kita bicara apa namanya sama juga dengan ketika kita bicara studi kualitatif kuncinya adalah menemukan pola polanya ini kalau dalam angka tentu yang paling umum adalah frekuensi atau seberapa banyak ya misalnya ketika kita mencoba untuk studi konten dari percakapan WhatsApp mahasiswa misalnya ketika belajar statistik atau studi konditatif kata-kata yang muncul apa gitu misalnya putus asa atau stres atau apa gitu nah ini kemudian kita cari polanya oh ternyata kata yang paling banyak muncul mungkin teman-teman pernah dengar buzzword gitu ya buzzword analysis itu merupakan salah satu bentuk dari konten analysis menemukan kata yang paling banyak di atau cara berikutnya menemukan pola adalah kita mencari trend kita mencari trend apakah sesuatu naik apakah sesuatu turun apakah ketika A naik B ikut naik dan ketika A turun B ikut turun apakah ketika A naik B naik tapi ketika A turun B gak ikut turun nah pola-pola seperti ini namanya trend dan ini juga merupakan salah satu yang ingin ditemukan melalui studi konditatif contoh tadi sudah dibahas di depan ada sebuah data yang menunjukkan bahwa di New York pada tahun 1960-an ketika jumlah es krim yang dijual meningkat jumlah pembunuhan juga meningkat ini kan trend dan itu dan ketika jumlah es krim yang dijual menurun jumlah pembunuhan juga menurun sehingga kemudian ada keterkaitan trend antara jumlah es krim yang dijual dengan jumlah pembunuhan nah ini kemudian trend yang ditemukan oleh studi konditatif ini contohnya seperti itu tapi apakah ini berarti a ice krim itu membuat orang lain ingin membunuh nah itu sesuatu yang kemudian harus kita akan kita obrolkan nanti tapi intinya adalah studi konditatif sama dengan studi kualitatif mencoba menemukan pattern atau pola dan berikutnya karakteristik berikutnya adalah studi konditatif ini biasanya mulainya dari teori atau deduktif mungkin kalau kemarin kita sudah bicara studi kualitatif yang sifatnya induktif ya kita mulai dari yang spesifik kita mencoba menemukan kaidah umum kita mencoba mengkelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil maka studi konditatif ini biasanya deduktif maksudnya gini ketika teman-teman misalnya mau ngecek nih ada gak sih kaitan antara misal jumlah suara yang didapatkan seorang presiden di pemilu dengan kebijakan luar negerinya bagaimana teman-teman bisa mendapatkan ide seperti ini kan teman-teman berangkat dari teori teori yang mengatakan bahwa kemudian ketika seseorang itu menjadi presiden dia perlu apa namanya dia perlu menyamakan persepsinya dengan pemilihnya yang berarti kemudian cara dia bertindak setelahnya terutama kalau dia di periode pertama akan sangat memikirkan apa yang didikirkan oleh pemilihnya seperti itu sehingga kemudian apa yang dilakukan pun juga akan sangat berpengaruh kepada bagaimana pemilih melihatnya dan sebagainya intinya adalah teman-teman tidak pernah mulai dari nol teman-teman selalu berangkat dari teori baik itu yang sifatnya teori dalam konteks yang sebenarnya atau prinsip-prinsip dasar yang sudah diestablish oleh penelitian yang lain tapi sama seperti yang kualitatif kemarin ya yang kualitatif kan induktif tapi pada kenyataannya pada proses pelajarannya pada proses penelitiannya selalu ada bagian-bagian yang deduktif yang kualitatif pun sama walaupun fokusnya adalah deduktif proses berpikir utama adalah deduktif tapi tidak jarang juga kemudian kita juga harus berpikir induktif juga ketika mengerjakan penelitian yang kuantitatif misal kadang-kadang kita perlu membuat generalisasi atau kadang-kadang kita perlu mengelompok-kelompokkan hasil analisis kita dalam kelompok-kelompok baru yang mungkin sebelumnya belum ada dalam teori tapi memang untuk kuantitatif untuk bisa menemukan generalisasi ini prosesnya lebih panjang kepada kualitatif dan agak sulit kenapa? karena biasanya kita bekerja dengan sampel dan sampel itu biasanya cuma tidak sampai 10% dari populasi sehingga untuk bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi pada sampel itu juga akan terjadi di sampel yang lain ini perlu langkah tambahan sehingga kemudian in most cases kuantitatif biasanya mencoba mengkonfirmasi teori berikutnya kemudian bagaimana si mas proses penelitian kualitatif itu dilakukan sebenarnya sama hampir sama sama persis sama penelitian kualitatif teman-teman selalu mulai dari ide teman-teman selalu mulai dari ide jadi sebelum teman-teman penelitian kualitatif maupun kualitatif teman-teman akan cari ide dulu ide itu dari mana sih mas? ide itu bisa dari mana saja tapi memang ide dalam penelitian itu beda dengan ide ketika teman-teman menulis fiksi atau bikin konten youtube atau bikin konten yang sifatnya entertaining ide dalam penelitian kualitatif biasanya memang kemudian harus berangkat dari teori tertentu atau dari literatur tertentu sehingga kemudian ketika kita ingin menemukan ide teman-teman pernah ada yang nanya ke aku mas gimana sih mas kita dapat ide penelitian nah cara paling gampang teman-teman dapat ide adalah teman-teman baca teman-teman baca baca-baca baca 2 baca 3 baca 4 baca 5 nah biasanya kemudian dari baca-baca itu teman-teman biasanya bisa men-sintesis gitu kira-kira apa sih ya yang kemudian bisa kita analisis gitu pada dasarnya adalah teman-teman tidak harus ide ini tidak harus sesuatu yang sifatnya wah gitu tapi bisa sesuatu dari kehidupan teman-teman sehari-hari tapi kemudian teman-teman perlu baca teman-teman perlu landasan teori teman-teman perlu literatur untuk bisa kemudian mengarahkan ide ini menjadi satu pertanyaan riset yang spesifik yang kemudian bisa diteliti tidak semua ide itu bisa kemudian teman-teman teliti sebelum kemudian teman-teman bisa membuatnya se-nero mungkin sespesifik mungkin yaitu dalam proses teman-teman membuat research questions atau pertanyaan riset ya dan hipotesis gitu jadi teman-teman mungkin sudah pernah dijelaskan ya tentang apa itu unit analisis apa itu unit eksplanasi gitu nah menemukan ide dan menemukan research questions ini sebenarnya tentang teman-teman menentukan apa unit analisis dan unit eksplanasi teman-teman unit analisis adalah apa yang teman-teman ingin ketahui apa yang teman-teman ingin pelajari ini unit analisisnya unit eksplanasi adalah apa yang ingin teman-teman gunakan untuk menjelaskan unit analisisnya misal unit analisisnya adalah teman-teman ingin melihat perkembangan politik di Eropa dari tahun 1970 sampai tahun 2000 misalnya. Ini unit analisisnya. Tapi kan teman-teman tidak bisa menggunakan itu sebagai research question kan. Teman-teman tidak bisa bilang research question-nya adalah bagaimana kondisi politik di Eropa dari tahun 1970 sampai tahun 2000 gitu kan. Pasti sama penyumbungnya akan ini kurang spesifik mas. Ini harus diperjelas mbak seperti itu. Nah, kadang-kadang cara yang paling mudah untuk menyempitkan research question adalah dengan teman-teman menentukan unit eksplanasinya misalnya tadi unit analisisnya adalah situasi politik di Eropa tahun 1970 sampai tahun 2000 tapi teman-teman ingin fokus kepada dampak dari misalnya global warming atau teman-teman ingin melihat dampak dari peraturan mengenai tenaga kerja. Nah, ini kemudian yang menjadi unit eksplanasi sehingga kemudian nanti teman-teman mencoba menjelaskan situasi politik di Eropa dari tahun 1970 sampai tahun 2000 berkaitan atau akibat dari adanya global warming. Sehingga di dalam penelitian ini unit analisisnya adalah kondisi politik di Eropa, unit analisisnya adalah global warming. Ini contoh ya, contoh research question yang bisa teman-teman dapatkan. Tapi ada research question-research question lain yang bisa teman-teman buat dan ini ada beberapa guidance mungkin ya bagaimana teman-teman bisa membuat research question yang spesifik dan menarik gitu. Teman-teman bisa prediksi apakah Y terjadi dalam kondisi X. Teman-teman bisa bicara tentang sebab-akibat. Teman-teman bisa bicara tentang mengevaluasi sebuah fenomena apakah X ini sudah terjadi sesuai dengan teori yang ada. Atau teman-teman bisa mendeskripsikan gitu. Teman-teman bisa mendeskripsikan. Teman-teman bisa mendeskripsikan suatu fenomena apakah Y ini seperti ini, apakah situasi politik di Eropa ini memang seperti ini, apakah situasi di Eropa ini sejauh apa dia seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga teman-teman membuat research question yang sifatnya improvement. Seperti misalnya bagaimana kemudian kebijakan naga kerja di Eropa ini bisa diperbaiki berkaitan dengan adanya misal pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh research question yang bisa teman-teman gunakan dalam research teman-teman. Tapi apakah kemudian research question terbatas hanya untuk ini saja? Enggak gitu. Teman-teman bisa cari research question yang lain. Yang penting adalah dia harus spesifik, dia harus bisa kita teliti dan karenanya dia harus spesifik. Kemudian kaitannya sama hipotesis, perlu enggak sih mas hipotesis dalam research kuantitatif? Sebenarnya enggak gitu. Jadi ini sangat tergantung pada desain research teman-teman dan sangat tergantung pada preferensi dari teman-teman dan pemimbing tentunya. Karena sebenarnya ketika teman-teman membuat research question yang jelas, teman-teman membuat research question yang spesifik, maka di situ sudah ada hipotesis gitu kan ketika teman-teman melihat adakah dampak A ke B. Berarti kan teman-teman sudah punya hipotesis nih. Ada dampaknya atau enggak ada dampaknya. Either way itu hipotesis. Dan itu sudah ada research question. Enggak mungkin kan teman-teman membuat research question yang berasal dari dua hal yang enggak ada hubungannya. Yang teman-teman enggak berpikir ada hubungan di situ. Misal ada enggak dampak antara jumlah langit di angkasa sama jumlah ikan di lautan. Ini kan enggak mungkin. Kenapa? Karena teman-teman tidak ada sangkaan bahwa jumlah ikan dan jumlah bintang itu ada hubungannya. Tapi kalau teman-teman membuat itu menjadi research question yang bagus tentunya, yang spesifik, maka di situ ada sangkaan. Dan itu adalah hipotesis walaupun tidak eksplisif. Jadi tidak harus ya. Ada hipotesis itu tidak harus dalam riset. Apapun riset sosial maupun riset eksa. Contoh ya, ini contoh bagaimana proses teman-teman menemukan research question. Jadi teman-teman bisa mulai dari hal yang mungkin teman-teman suka gitu. Mungkin ada yang suka K-pop atau K-drama gitu ya. Kemudian teman-teman melihat fenomena ini bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi di negara-negara lain, di Asia Tenggara. Kemudian mulai orang suka dengan K-pop, dengan K-drama. Dan kemudian orang mulai melihat negara Korea Selatan ini dalam perspektif yang lebih positif gitu. Dan kemudian teman-teman ingat dengan konsep soft power yang teman-teman pernah pelajari di kelas. Jangan-jangan ini adalah bentuk soft power-nya Korea Selatan gitu kan. Jangan-jangan ini adalah bentuk publik diplomasi. Kalau teman-teman sudah ambil diplomasi misalnya Korea Selatan. Nah, teman-teman kemudian ingin melihat dampak dari atau ingin melihat hubungan dari adanya K-pop sama K-drama ini terhadap, apa namanya, terhadap soft power-nya Korea Selatan. Nah, kemudian teman-teman berpikir spesifik sehingga kemudian teman-teman sampai pada persuasion yang sangat spesifik gitu. Ada nggak hubungan antara kebiasaan seseorang menonton K-pop dan K-drama dengan persepsi mereka tentang Korea Selatan? Nah, kembalikan di sini sudah ada hipotesis kan. Sudah ada hipotesis yang implisit tentunya. Teman-teman sudah berhipotesis bahwa ada, teman-teman berhipotesis bahwa orang yang menonton drama Korea sama nonton boyband dan girlband Korea ini, pasti dia akan punya persepsi yang lebih positif tentang negara Korea gitu kan. Karena dia menyukai sesuatu yang berasal dari negara itu. Jadi, kalau question-nya sudah seperti ini, ini kan sudah spesifik. Teman-teman melihat hubungan antara frekuensi malah ya ini, atau kebiasaan menonton K-pop dengan persepsi mereka tentang Korea Selatan. Teman-teman tidak lagi bicara sesuatu yang sifatnya abstrak. Tentang soft power, tentang referensi dan sebagainya. Walaupun mungkin referensi akan teman-teman gunakan ketika teman-teman melakukan penelitian untuk melihat persepsi seseorang. Ini adalah contoh bagaimana teman-teman bisa sampai pada research question. Pada kenyataannya di lapangan, jarang teman-teman bisa bikin research question sekali jadi. Pasti nanti akan ada proses dialog sama pembimbing dan sebagainya. Cuman ketika teman-teman mulai dengan sesuatu yang sifatnya spesifik, ini akan sangat membantu pembimbing tentunya dan teman-teman untuk bisa mengarah ke research question yang lebih spesifik. Bukan sesuatu yang nggak mungkin juga, teman-teman kadang-kadang mulai dengan research question banyak gitu. Ada enam research question. Teman-teman list lagi, teman-teman baca lagi. Dispesifikan jadi tiga dan seterusnya. Enggak akhirnya teman-teman bisa menemukan satu yang teman-teman benar suka. Gimana kalau di tengah-tengah ingin ngebah research question, mas? Sebenarnya nggak masalah. Cuman nanti ini kembali tergantung kepada pembimbingnya. Cuman intinya adalah research question adalah sesuatu yang kemudian teman-teman perlu buat dan itu perlu spesifik karena ini yang akan menjadi guidance teman-teman ketika teman-teman penelitian. Kalau aku sendiri suka melihatnya gini, kalau teman-teman sudah bikin research question yang bagus, maka penelitian teman-teman itu akan jalan sendiri. Jadi paper teman-teman itu akan menulis dirinya sendiri berasal dari research question yang spesifik. Step berikutnya, ketika teman-teman sudah punya research question, yang berarti tadi teman-teman sudah punya unit analisis dan teman-teman sudah punya unit eksplanasi, step berikutnya adalah teman-teman harus operasionalisasi. Nah ini penting, baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif, tapi ini punya peran yang sangat besar dalam penelitian kuantitatif. Kenapa? Karena tanpa operasionalisasi yang tepat, teman-teman akan susah menemukan indikator atau ukuran yang tepat untuk mengukur data dari variable teman-teman. Sebelumnya kita fokus ke operasionalisasi dulu. Apa sih operasionalisasi, mas? Teman-teman sudah tahu kan tentang konsep, teman-teman sudah tahu tentang definisi operasional, sudah diajarin sama Bumaya, aku juga ikut kelasnya waktu itu. Konsep kan sesuatu yang sifatnya abstrak, konsep itu suatu terma istilah yang disepakati oleh beberapa orang atau beberapa komunitas atau oleh seluruh dunia untuk menjelaskan satu hal. Nah, tapi kan ada konsep-konsep yang tidak bisa teman-teman amati secara langsung. Misal ketika kita bicara demokrasi misalnya, teman-teman kan tidak bisa melihat demokrasi kan? Bisa nggak teman-teman, saya tadi bagi berangkat ke kampus, nggak sengaja papasan sama demokrasi kan nggak bisa. Atau kemarin ada kejadian mobil nabrak demokrasi kan nggak bisa. Sehingga kemudian teman-teman bisa mengatakan suatu negara itu demokratis atau nggak, teman-teman perlu yang namanya definisi operasional. Misal, apakah pemilu diadakan secara teratur dan melibatkan seluruh anggota masyarakat yang bisa mendaftar? Atau apakah jabatan kepala daerah ini ditentukan melalui pemilihan atau dari pengaturan dari pusat? Nah, ini yang kemudian teman-teman gunakan untuk melihat apakah suatu negara itu demokratis atau nggak. Ini adalah definisi operasionalnya. Nah, proses inilah yang namanya proses operasionalisasi. Proses membuat sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang sifatnya bisa diukur, bisa dilihat, bisa diamati. Dalam konteks quantitatif, maka lebih jauh lagi operasionalisasi ini proses teman-teman menggroundkan konsep, mengoperasionalkan konsep hingga pada titik di mana dia bisa diukur menggunakan angka. Atau menggunakan indikator angka. Misal tadi kita bicara demokrasi, oke kita menggunakan indeks demokrasi misalnya, yang punya quality project atau economic intelligence unit, dia punya indeks demokrasi kan dari 1 sampai 8 kalau nggak salah. Ini yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa negara ini demokrasi. Indeks ini dibuat dari berbagai dimensi ya, dari jumlah pemilu, siapa yang ikut pemilu, kebebasan pes, dan sebagainya hingga sampai pada angka. Nah, ini bisa teman-teman gunakan sebagai indikator untuk melihat suatu negara itu demokrasi atau nggak. Ini adalah contoh lain dari operasionalisasi. Dan pada level, pada konteks penelitian quantitatif, ya memang operasionalisasinya kemudian harus sampai level ini gitu. Harus sampai level teman-teman bisa menemukan angka. Nanti kita akan lebih mendalam membahas tentang operasionalisasi ya. Tapi intinya adalah teman-teman harus kemudian tidak mulai dengan, teman-teman boleh mulai dengan konsep, tapi ketika teman-teman sampai pada titik pengambilan data, teman-teman harus sudah punya definisi operasionalnya. Kemudian, nah, ketika teman-teman melakukan operasionalisasi, maka teman-teman akan dapat yang namanya variable. Apa itu variable? Variable ini sebenarnya cuma representatif dari konsep yang mau teman-teman pelajari, tapi pada level yang sangat-sangat grounded, pada level yang sangat-sangat konkret. Tadi kalau kita bicara demokrasi ya, konsepnya demokrasi, variable-nya adalah indeks demokrasi. Atau variable-nya adalah jumlah jabatan yang diperebutkan secara pemilu dibagi jumlah jabatan publik yang di-assign dari pusat, seperti itu. Jadi jadinya angka, kan? Ini adalah variabelnya. Kalau tadi misal kita bicara ini ya, hubungan antara kesukaan seseorang menonton K-pop dan K-drama gitu dengan persepsinya, maka kan teman-teman perlu dua variable, kan? Masing-masing unit analisis sama unit eksplanasi tadi masing-masing jadi variable. Unit analisis tadi apa? Analisisnya adalah persepsi seseorang terhadap Korea Selatan. Dan unit eksplanasinya adalah kebiasaan dia nonton K-pop dan K-drama. Bagaimana kita kemudian membuat variabel mas dari sesuatu yang seperti ini? Ya teman-teman bisa bikin skala sendiri. Teman-teman boleh kemudian menggunakan angket misalnya, teman-teman bikin skala. Misal untuk mengukur kebiasaan seseorang menonton Korea Selatan, teman-teman nanya, apa, K-pop dan K-drama? Teman-teman nanya, seminggu berapa kali nonton? Sudah berapa series yang ditonton misalnya? Atau misalnya teman-teman membuat perbandingan gitu. Kalau aktor Korea sama aktor Barat, mana yang menurut Anda lebih menarik seperti ini? Kemudian teman-teman bikin skala 1-7 misalnya. Ini yang kemudian teman-teman gunakan untuk mengukur. Apakah seseorang ini punya kebiasaan menonton drama Korea secara sering atau enggak? Atau apakah seseorang ini suka nonton drama Korea atau enggak? Dan ini kadang-kadang memang kita harus bikin sendiri. Namanya liquid skill ya, mungkin teman-teman kan dengar liquid skill itu kayak yang 1-7. Pertanyaannya biasanya sifatnya sangat subjektif dan kemudian teman-teman harus pun jawab dalam skala. Apakah Anda ngemar drama Korea? Satu tidak setuju, lima sangat setuju teman-teman. Boleh pilih antara 1, 2, 3, 4, 5 tergantung persepsi teman-teman tentang kesukaan teman-teman. Ini salah satu cara yang paling umum untuk kita mengukur sesuatu yang memang belum ada ukurannya. Ini unit analisis. Nah sekarang unit eksplanasi. Unit eksplanasinya tadi adalah unit analisisnya ya. Unit eksplanasinya ya. Sekarang unit analisisnya. Unit analisisnya tadi adalah persepsi dia terhadap Korea Selatan. Bagaimana kita mengukur persepsi? Bisa kita menggunakan ini lagi, angkat lagi kita, ngecek lagi misalnya. Kita kasih pertanyaan. Anda merasa unifikasi Korea Selatan dan Korea Utara adalah hal yang baik, setuju atau tidak gitu. Dengan berasumsi tentunya bahwa orang yang pro Korea Selatan akan ingin unifikasi, sementara orang yang tidak pro dengan Korea Selatan tidak menginginkan unifikasi. Pertanyaan lain misalnya, apakah Anda merasa Indonesia perlu meningkatkan kerjasamanya dengan Korea Selatan? Nah pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang bisa teman-teman buat juga untuk mengukur kembali menggunakan angkat. Mas, ada nggak sih standarnya kita bikin angkat tuh atau terserah kita? Di dasarnya terserah teman-teman, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Ketika teman-teman mau buat penelitian, cara teman-teman ngambil data kan teman-teman harus sampaikan di situ. Yang berarti angkatnya pun harus disampaikan. Dan kalau teman-teman tidak berhati-hati membuat angkat, kalau bisa tentu harus berdasarkan literatur yang ada, angkat yang dibuat itu, maka ketika angkatnya teman-teman ini dianggap tidak representatif, tidak bisa benar-benar menggambarkan konsep yang teman-teman buat, maka ini yang akan kemudian menjadi pertanyaan, baik oleh pemimbing, kalau skripsi, atau oleh reviewer ketika teman-teman membuat jurnal seperti itu. Sehingga kemudian perlu ada kehatian di sini ya ketika teman-teman membuat variable. Bisa nggak mas kita pakai variable yang sudah ada? Misal tadi ya kita bicara demokrasi, kita pakai variable yang dikisdemokrasi, yang sudah dihitungin sama orang, kita tinggal pakai. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi memang ada karatan-karatan yang kemudian perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman menggunakan variable, yang istilahnya variable compound, atau variable yang berasal dari banyak variable lain yang dihitung jadi satu, dan dihitung oleh orang lain. Teman-teman harus tahu dia menghitung apa. Apa aja yang dihitung. Reporsonatif nggak dengan konsep yang teman-teman pakai. Ketika teman-teman mau bicara tentang keterbukaan ekonomi, misalnya, bisa nggak pakai indeks demokrasi? Karena di situ ada salah satu variable-nya, salah satu indikatornya adalah kemudahan berinvestasi. Mungkin bisa karena ada itu, tapi kan indikator-indikator yang lain tidak bicara tentang ekonomi, tapi lebih bicara tentang kebebasan pers, lebih bicara pemilu, sehingga kemudian mungkin indeks demokrasi bukan variable yang tepat digunakan untuk melihat keterbukaan ekonomi sebuah negara. Jadi, kembali lagi, ini kembali ke kemudian keputusan teman-teman sebagai peneliti. Tapi, intinya di situ. Intinya adalah harus ada benang merah yang kuat. Dari konsep, definisi operasional, kemudian variable. Ini harus ada benang ikatan yang kuat, yang kemudian menghubungkan semuanya. Jangan sampai tiba-tiba di tengah teman-teman enggak tahu lupa atau gimana, nanti variablenya kemudian tidak representatif terhadap konsep yang teman-teman taruh di awal di research question. Itu yang kemudian akan jadi masalah. Ketika teman-teman sudah punya variable, step berikutnya ya, diproses datanya diproses, kemudian dianalisis. Teman-teman, untuk tahu, tadi ya teman-teman sudah dapat data, kebiasaan seseorang non-pendrama Korea, teman-teman sudah dapat data, persediaan tentang negara Korea, teman-teman cek. Ada enggak hubungannya? Benar enggak orang-orang yang nonton drama Korea lebih sering itu akan melihat Korea Selatan dalam kacamata yang lebih positif? Atau ternyata enggak ada? Ini yang kemudian kita cari dengan proses data processing dan data analisis. Sebelum kita ke tipe-tipe riset kuantitatif, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang masih agak bingung, karena biar bingungnya enggak numpuk di akhir nanti. Kalau ada yang menanya, aku persilakan sekarang. ada pertanyaan ya? Halo? Kedengeran enggak sih? Tes, tes. Kedengeran, Mas. Ada pertanyaan ya? kecepatan gak aku jelasin ya enggak aku mas oke ya orang cepat oke nanti kalau misalnya gini teman-teman kalau aku kecepatan, teman-teman gak nangkep atau apa dipotong gak apa-apa ya kayaknya aku udah cerita minggu lalu, teman-teman potong aja mas kecepatan mas pelanin dikit mas aku gak mudeng tadi yang bagian ini santai aja pokoknya oke kita lanjut dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan kita bisa lanjut di akhir sekarang kita akan sedikit membahas tentang tipe-tipe riset kuantitatif tipe-tipe riset kuantitatif ini ada tulisan easy and delicious ini dari template-nya teman-teman udah curiga pada titik ini kok template-nya kayak template presentasi buat toko roti emang buat toko roti biar seger gitu dilihatnya jadi ini tagline-tagline yang kesengaja gak kuahkus easy and delicious teman-teman sudah tersounding dulu kalau riset kuantitatif itu easy and delicious kenapa saya ini nanti nanti ya oke, nah pertama kita akan bicara tentang riset kausalitas atau correlation ada satu quotes dari Mark Twain gitu yang dia bilang bahwa there are three kinds of lies lies, them lies and statistics yang dia ingin bilang bahwa statistik itu bisa digunakan oleh seseorang yang punya ilmunya tentu untuk berbohong gitu sehingga kemudian kita perlu berhati-hati ketika kita berurusan sama statistik melihat statistik dari koran dan sebagainya dan lebih pentingnya lagi adalah peneliti yang menggunakan statistik perlu berhati-hati cuman buat teman-teman ini bukan sesuatu yang terlalu parah ya karena untuk anak sosial statistik itu biasanya tidak bukan sesuatu yang tidak akan terlalu rumit jangan, jangan, jangan oke, untuk oke, untuk sebagai gambaran oke, sebentar ya sebentar ya oke, maaf ya ini sambil jagain ada anak kucing di sini oke, untuk kita bisa dapat gambaran tentang apa sih gunanya teman-teman melakukan riset kausalitas atau riset correlation di sini aku sudah ada lima riset judul riset ya judul atau ide riset 1, 2, 3, 4, 5 dan dari lima riset ini ada satu riset yang dia bukan riset beneran jadi ada lima riset yang riset beneran dan ada satu riset yang ini aku buat-buat nah tugas teman-teman adalah sekarang teman-teman menemukan mana sih riset yang dibuat-buat gitu ya jadi untuk itu teman-teman silahkan buka ini link ini bit.ly slash forward slash mihi underscore 1 kemudian isi form yang ada di situ sambil aku pandu dari satu per satu udah silahkan dibuka ya ditulis kalian di sini silahkan untuk lima menit ke depan teman-teman isi ini isi formnya sambil nanti akan aku cek apakah teman-teman oke ini ya bit.ly forward slash mihi underscore 1 kita cek oke sip thank you yang lain ya ditunggu dua menit aja ya gak usah lama-lama ya toh cuman satu pertanyaannya Terima kasih telah menonton! 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 Jadi sapinya itu dikasih foto sapi, kambingnya itu dikasih foto kambing yang lain, kemudian dicek sama penelitinya. Itu penelitinya perang kerjaan juga ya. Dia kenal nggak sama sapinya? Ini juga penelitian beneran teman-teman. Dan ini ada efeknya, ada dampaknya. Jadi sapinya dibagi dua, yang setengah dikasih nama, misalnya James, George, siapa, dan seterusnya. Kemudian yang setengah lagi nggak dikasih nama, cuma sapi nomor satu, sapi nomor dua. Dan ternyata sapi yang dikasih nama itu, dia menghasilkan susu dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan sapi yang tidak diberi nama. Nah, yang ingin ku jelaskan dengan ilustrasi ini adalah, ini semuanya adalah riset-riset yang menggunakan prinsip korsalitas dalam proses analisisnya. Riset yang menggunakan prinsip korsalitas atau korelasi dalam proses analisisnya. Ini misalnya, dia melihat efek dari musik terhadap perilaku nyamuk. Ini dia melihat efek dari kecepatan ketika melewati polisi tidur terhadap rasa sakit seseorang yang digunakan untuk mendiagnosis osus buntu. Ini juga melihat ada nggak efek dari perubahan foto yang dilihat kambing terhadap bagaimana dia bersikap terhadap foto itu. Dan ini juga melihat ada dua kelompok atlet yang satu sudah nonton video yang satu nggak, kemudian dicek level hormonnya secara klinis tentunya. Dan ini tadi juga sudah aku jelasin. Nah, ini adalah contoh penelitian yang menggunakan korsalitas atau korelasi. Jadi pada intinya, penelitian yang menggunakan prinsip korelasi atau korsalitas itu mencoba untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variable. Kalau satu variable berubah, yang lain ikut berubah nggak? Misalnya ini ya, sebagai ilustrasi di sini ada grafik jumlah album yang terjual. Ini jumlah album yang terjual, album musik ya. Album musik, jumlah album yang terjual, album musik, dengan pengeluaran yang dikeluarkan untuk iklan. Nah, di sini terlihat bahwa ketika iklan itu turun, jumlahnya, uang yang dikeluarkan untuk iklan turun, maka penjualan album juga menurun. Ketika iklan, dan ini konsisten. Ini, sini juga sama, sini juga sama. Namun ketika uang yang digunakan untuk iklan itu naik, jumlah penjualan album juga naik dan ini juga konsisten. Nah, sehingga dari gambar yang seperti ini, kita bisa melihat bahwa memang ada hubungan antara atau ada korelasi antara jumlah pengeluaran untuk iklan dengan jumlah album musik yang dijual. Nah, penelitian korelasi atau kausalitas itu pada dasarnya hanya seperti ini saja teman-teman. Cuman memang biasanya kita menggunakan variabelnya jumlahnya banyak. Misal kalau kita ingin melihat hubungan antara pendapatan seseorang dengan gaya hidupnya, maka kita akan harus melihat orang dalam jumlah yang banyak. Misal 2 juta orang untuk kita bisa mendapatkan data yang valid. Dan kemudian dari 2 juta orang ini dicek satu-satu. Misal si A ini, pendapatannya sekian, dia pengeluarannya sekian. Gaya hidupnya seperti ini. Yang B juga seperti ini. Dan kemudian dicek. Bener nggak ketika pendapatannya naik, gaya hidupnya juga naik. Ketika pendapatannya turun, gaya hidupnya juga turun. Dan ketika ini terjadi di sebagian besar data, di 95% data, gitulah gampangnya, maka kita bisa membuat kesimpulan secara valid bahwa memang ada korelasi antara pendapatan seseorang dengan gaya hidupnya. Apa? Apa? Iya, Mika. Itu. Nah. Tapi memang ini bisa untuk apa aja? Tadi misalnya teman-teman ingin melihat dampak dari demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi seseorang. Ya bisa gitu. Teman-teman ambil 100 negara, gitu ya. Teman-teman cek. Negara A ketika demokrasi turun, ketika tingkat demokrasinya rendah, kemudian pertumbuhan ekonominya turun nggak? Kemudian negara B ketika demokrasinya sekian, pertumbuhan ekonominya berapa? Dan ini kemudian dibuat grafik, diplot di grafik itu, kemudian dilihat apakah ini kebetulan aja. Kalau kita hanya melihat 1-2, itu kan cuma kebetulan ya. Misalnya, teman-teman pasti sering denger ya, ketika teman-teman bilang, Pak, ini Pak pendidikan itu sangat berdampak terhadap terhadap hidup seseorang. Jadi memang kita harus mendengarkan pendidikan. Pasti pernah dengerkan hal lah tangga saya itu, SD aja nggak lulus sekarang jadi pejabat, SD aja nggak lulus sekarang jadi pengusaha, sehari penghasilannya 200 juta misalnya. Ya ini kan eksepsi. Ini adalah pengecualian. Nah, kita kalau hanya melihat data 1-2 ini, mungkin kita bisa mendapatkan gambaran yang salah tentang apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah ini kemudian kenapa kita perlu mengambil data dalam jumlah yang besar untuk kita bisa menemukan atau kita bisa secara pede bilang bahwa ada korelasi, ada hubungannya. Ketika ini naik, itu juga naik. Tapi ketika ini naik, itu turun. Misalnya ketika kita bicara tentang jumlah orang yang sakit dengan jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk fasilitas kesehatan misalnya. Kalau memang yang ketika 1 naik, 1 turun dan ini konsisten, ini juga bentuk korelasi. Jadi korelasi bisa positif, bisa negatif. Tapi intinya adalah dia mencoba untuk menemukan hubungan tren antara 2 variable. Itu korelasi pada dasarnya cuma itu aja, sesederhana itu. Tapi teman-teman perlu memahami bahwa korelasi itu tidak secara otomatis menunjukkan hubungan sebab-akibat. Jadi tadi sudah kita bahas ya. Korelasi bisa menunjukkan hubungan antara 2 variable secara pasti. Bahwa kalau kita sudah mengalakkan analisis dan memang ada korelasi, maka ketika A naik, maka kita bisa secara pede mempredisi bahwa B juga akan naik. Namun hubungan dalam dunia nyata itu tidak bisa kita serahkan pada angka. Untuk bisa mengatakan bahwa hubungan korelasi antara A dan B ini menunjukkan bahwa A menyebabkan terjadinya B. Ini kita memerlukan analisis dan ini kita memerlukan teori. Ini, aku kasih ilustrasi. Jadi, sebuah penelitian yang dilakukan di New York dari tahun 1960-1980, ini menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan penjualan es krim, maka terjadi juga kenaikan jumlah pembunuhan. Apakah ini menunjukkan bahwa tadi es krim itu membuat orang ingin membunuh orang lain? Kalau kita hanya melihat angkanya, kita bisa membuat kesimpulan itu. Tapi kan tidak bisa. Untuk bisa menemukan hubungan kausalitas teman-teman yang harus kemudian menggunakan teori dan sebagian menggunakan logika teman-teman sebagai manusia, sebagai researcher. Kenyataannya, apa yang terjadi di New York tahun 1960-1980 adalah sesuatu fenomena yang sangat-sangat sederhana dan sangat-sangat merah, yaitu di negara empat musim, orang itu cuma keluar pada musim panas. Dan teman-teman yang pernah tinggal di negara empat musim pernah ngerasainya. Kalau musim dingin, itu dinginnya itu kalau minus 1, minus 2 itu malah semua keluar. Mending di rumah pakai pemanas, nyalain Netflix, nganget gitu di rumah. Tapi ketika musim panas, maka orang-orang mulai keluar, mulai main. Wajar kemudian ketika pembunuhan banyak terjadi di musim panas. Karena di musim panas banyak orang keluar, banyak orang berinteraksi, banyak orang jalan-jalan. Kemungkinan terjadinya pembunuhan makin besar. Dan wajar juga ketika di musim panas, pembunuhan es krim meningkat. Siapa yang mau beli es krim di musim dingin gitu ya? Ketika jalanannya aja itu beku gitu, ngapain orang beli es krim. Sama-sama terjadi di musim mana? Seolah-olah ada hubungannya. Disinilah kemudian peran dari peneliti itu. Kita bisa menggunakan angka untuk menganalisis data, tapi untuk interpretasi, untuk mengatakan A menyebabkan B, maka teman-teman kembali lagi perlu melibatkan teori. Oleh karena itu memang tadi ya penelitian kuantitatif hampir selalu berangkat dari teori. Entah yang teori yang sifatnya teori dalam arti sebenarnya sudah fix, atau dari literatur-literatur yang teman-teman gabung-gabungkan menjadi semacam perspektif teman-teman tentang isu itu. Yang mungkin nanti bisa menggambarkan hubungan kausalitas yang mungkin ada di situ. Contoh misalnya aku pernah nulis tentang hubungan antara demokrasi dengan pariwisata. Aku berangkat dari literatur yang bilang bahwa di sebuah negara yang demokratis maka cenderung akan lebih aman. Literatur lain bilang bahwa di negara yang aman maka pariwisata itu cenderung meningkat. Sehingga kemudian aku berpikir, oh berarti wajar jika kemudian ada yang berpikir bahwa di negara demokratis tentu pariwisatanya akan lebih tinggi daripada di negara yang tidak demokratis. Nah ini kemudian berangkat dari sini aku membuat research question bahwa ada dampak dari demokrasi terhadap pariwisata, analisis dan ternyata memang ada. Ini kan berangkat dari literatur walaupun belum ada teori yang bilang bahwa demokrasi negara ke pariwisata, tapi ada literatur yang mengatakan lain. Ini juga contoh bagaimana kita bisa berangkat dari literatur untuk mendesain riset quantitatif. Gimana sih mas stepnya riset quantitatif sama ya? Dengan tadi sebenarnya, tadi kan step riset secara umum ya. Untuk korelasi sama sebenarnya, teman-teman berangkat dari ide, research question. Ini yang tadi. Nah, yang kemudian penting untuk teman-teman ingat adalah ketika teman-teman melakukan operasionalisasi. Dalam riset quantitatif, operasionalisasi tadi bisa dilakukan dengan dua cara ya. Tadi sudah aku jelasin, teman-teman bisa bikin angket untuk mengkuantifikasi sesuatu menggunakan skala 1-7 orang suruh misi. Atau teman-teman bisa menggunakan data angka yang sudah ada. Ini yang membedakan antara indikator dengan ukuran. Kalau ukuran itu berarti datanya sudah ada. Bentuknya sudah angka dan memang dia alami angka, bukan sesuatu yang diangkakan. Misal, ketika teman-teman bicara ukuran ekonomi ya, konsep perkuatan ekonomi. Bagaimana mengukurnya? Dengan GDP misalnya. GDP kan sudah ada angkanya, ada rumusnya. Jumlah pengeluaran pemerintah, dikurangi investasi, dan sebagainya ditambah trade surplus. Itu kan, itu GDP. Ada angkanya, ini namanya ukuran. Berarti teman-teman menggunakan ukuran ini sebagai variabelnya untuk operasionalisasi. Tapi kadang-kadang teman-teman nggak ada yang seperti ini. Kadang-kadang ada halal yang tidak secara alami berbentuk angka. Misal, kita bicara soft power tadi ya. Kita bicara soft power, kan nggak ada angkanya. Nggak ada, kalau kita bicara soft power, ada jumlah pasukan. Tapi kalau kita bicara soft power, kan nggak ada. Apa yang bisa kita lakukan ya? Kita bisa mencoba untuk mengukur soft power ini dengan membuat indikator kita sendiri. Yang tadi tentu saja teman-teman harus hati-hati ya. Membuat indikator kita sendiri bukan berarti membuat indikator suka-suka kita sendiri. Tapi teman-teman harus berangkat dari teori dan literatur yang kuat juga. Seperti itu. Dan ini adalah dua cara teman-teman bisa membuat variabelnya. Ketika teman-teman menggunakan indikator, maka teman-teman perlu membuat instrumen. Ini yang tadi ku jelasin, ini ada yang namanya Likert Scale yang paling sering digunakan. Likert Scale itu intinya adalah teman-teman mencoba untuk menakar tingkat sesuatu dengan membuat orang itu mengisi fusioner. Ini adalah contoh fusioner Likert Scale. Jadi misalnya ini ya, teman-teman ingin melihat kebiasaan seseorang nonton K-pop atau K-drama ya. Maka teman-teman merasa bahwa salah satu cara untuk menakarnya adalah dengan melihat frekuensi atau seberapa sering. Maka teman-teman bikin pertanyaan seperti ini. Saya menonton K-pop atau K-drama beberapa kali dalam seminggu. Maka orang yang mengisi di sini, orang yang mengisi 5 misalnya, tentu kita bisa secara bertanggung jawab menyimpulkan bahwa dia lebih menyukai K-drama dibandingkan orang yang menjawab di angka 3 atau bahkan angka 1. Cara lain tadi ya, teman-teman bisa menggunakan komparasi ketika memang sedihnya sedih komparasi. Ketika teman-teman ingin membandingkan dua kelompok masyarakat yang satu suka K-pop, yang satu suka musik Amerika misalnya atau musik Barat, maka teman-teman membuat pertanyaannya itu bentuknya komparatif. Saya lebih suka K-pop daripada misalnya penyanyi Western gitu, atau mau disebutin di sini spesifik namanya juga boleh. Berarti kalau dia menjawab ini, berarti kita bisa secara bertanggung jawab, secara valid bilang bahwa dia lebih suka musik K-pop dibandingkan musik Barat. Dan kalau dia menjawabnya di sini, berarti kita bisa bilang bahwa dia lebih suka musik Barat dibandingkan musik K-pop. Kembali lagi, menentukan dimensi yang mau teman-teman gunakan, apakah misalnya frekuensi atau mau menggunakan kesukaan gitu ya, ketersukaan misal saya sangat menyukai K-pop 1 sampai 5, ini sangat tergantung dari keputusan riset teman-teman. Dan ini sesuatu yang memang teman-teman harus pikirkan sendiri, dibantu dengan pemimbing tentunya. Tapi tidak ada kemudian Likert Scale yang sifatnya universal, yang bisa dipakai sama orang. Teman-teman boleh berangkat dari riset-riset yang sudah ada, kemudian teman-teman copy angketnya, teman-teman modifikasi, itu boleh. Tapi teman-teman bikin sendiri dari nol, itu juga tidak masalah selama bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Itu yang lebih penting. Itu yang lebih penting. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan operasionalisasi tadi ya, teman-teman sudah melakukan pengukuran, nah kemudian teman-teman akan punya variable. Teman-teman akan punya variable dependent, dan teman-teman akan punya independent variable. Variable independent. Variable dependent ini adalah variable yang mau kita jelaskan. Yaitu tadi berangkat dari unit analysis. Unit analysis akan menjadi variable dependent, dan unit eksplanasi akan menjadi variable independent. Memahaminya gini, unit analysis itu sesuatu yang mau kita jelaskan. Berarti dia tidak akan berubahkan, dia tidak akan kita ubah-ubah, dia tidak akan kita apa-apain. Dia kontrolnya gampangnya gitu, kalau dalam riset exact kita nyebutnya kontrol, dia dependent. Nah, independent variable adalah sesuatu yang akan kita ubah-ubah. Untuk kita melihat ada nggak perbedaan. Tadi kalau misalnya kita mau melihat perbedaan antara orang yang sering nonton drama Korea, sama orang yang jarang nonton drama Korea. Ini kan berarti variabelnya kita ubah-ubah. Kita beri perlakuan, kalau dalam bahasa eksak beri perlakuan. Kalau dalam bahasa ilmu sosial kita tidak memberi perlakuan, kita tidak melakukan eksperimen kepada manusia. Jarang. Psikologi kadang-kadang, tapi itu pun dipertanyakan kevalitannya. Tapi kalau dalam ilmu sosial, terutama HI, kita jarang sekali melakukan eksperimen. Yang bisa kita lakukan adalah kita nyari orang yang beda. Dan kemudian kita mencoba melihat apakah perbedaannya itu mempengaruhi dependent variable-nya. Jadi kita mencari orang yang suka nonton Korea, kita mencari orang yang nggak suka nonton Korea. Lalu kita lihat apakah orang yang suka nonton Korea ini, dia lebih positif melihat negara Korea Selatan dibandingkan orang yang nggak suka nonton Korea. Itu kemudian bagaimana kita menentukan variabelnya. Kemudian prosesnya kira-kira seperti ini untuk korelasi. Ini prosesnya ketika teman-teman sudah dapat data, teman-teman sudah begin research question, teman-teman sudah nyebarin angket, sudah diisi angketnya, teman-teman sudah dapat datanya. Apa yang teman-teman lakukan? Pada intinya teman-teman ini projecting data. Jadi datanya dibuat dalam grafik ya, sumbu X, sumbu Y. Sumbu X itu yang variable yang independen, sumbu Y yang dependen. Kemudian teman-teman lakukan analisis statistik untuk menemukan apakah memang ada perbedaan yang benar-benar ada, yang nyata gitu ya, yang valid antara yang tidak suka nonton Korea dengan yang suka nonton Korea terhadap prosesi mereka terhadap negara Korea Selatan. Di sini teman-teman akan mendapatkan hasilnya. Apakah real atau cuma kebetulan. Nah, berikutnya teman-teman perlu ngecek apakah hasil yang teman-teman dapat dari analisis statistik ini benar. Dan apakah bisa ditanggung jawabkan. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi tadi ya. Teman-teman perlu menjelaskan hasilnya ini, apa maksudnya, apa dampaknya, apa implikasinya. Ribet ya, seperti ini ya teman-teman ya. Tapi pada kenyataannya, teman-teman yang perlu teman-teman lakukan ya secara real, itu tidak terlalu banyak berurusan dengan angka. Yang penting adalah kemampuan teman-teman untuk mendesain risetnya. Kenapa? Karena analisis numeriknya, analisis matematikanya itu akan dilakukan dengan aplikasi teman-teman. Kalau mau bicara real, kalau mau bicara di lapangan, yang perlu teman-teman lakukan pada akhirnya adalah cuma bikin tabel. Tabel yang isinya ada dua kolom atau lebih ya tergantung variabelnya. Yang di kolom satu teman-teman taruh variabel yang dependent, di kolom dua teman-teman taruh variabel yang independent. Yang pastikan setiap baris itu sesuai. Misal ada orang A, kesukaannya terhadap Korea tiga, kesukaannya persepsinya terhadap Korea Selatan tiga juga. Berarti teman-teman tinggal bikin aja tabelnya. Nama A, kesukaan Korea tiga, kesukaan nonton Korea tiga, kesukaan terhadap negara Korea Selatan juga tiga. Dan kebawah terus untuk orang kedua dan seterusnya. Itu yang kemudian perlu teman-teman lakukan sebenarnya cuma itu. Tapi proses kesitunya memang yang ribet, yang panjang, yang belum berfikir. Tetapi itu sama sekali tidak melibatkan angka. Proses teman-teman mendesain penelitian, teman-teman membuat skala itu kan tidak melibatkan angka. Yang lebih dilibatkan adalah kemampuan teman-teman untuk mendesain penelitian. Kemampuan teman-teman untuk memahami konsep, kemampuan teman-teman untuk membuat definisi operasional dari konsep. Nah, baru ketika teman-teman sudah berhasil melakukan semua itu dengan baik, teman-teman sudah berhasil membuat angket, teman-teman dapat data, teman-teman plot dalam bentuk tabel yang sangat sederhana itu tadi, selanjutnya teman-teman cuma perlu pencet-pencet tombol saja. Dan itu ada tutorialnya semua, ada panduannya semua, nanti komputer yang akan ngecek. Sebenarnya seperti itu kenyataannya. Kalau ditanya apakah semua peneliti yang menggunakan metode kuantitatif, dia mau memahami tersisa? Enggak. Kayaknya di dunia ini yang benar-benar paham statistiknya itu cuma orang statistiknya. Bahkan kalau teman-teman tanya yang dari teknik misalnya, apakah mereka paham statistiknya? Enggak juga. Tapi mereka paham prinsipnya, mereka paham ilmu mereka sendiri. Jadi kenyataannya seperti itu. Memang perlu, apa namanya, perlu effort untuk memahami software-nya, untuk membiasakan. Tapi itu sama sekali tidak berhubungan sama kemampuan teman-teman berhitung, kemampuan teman-teman melawan asfraksi matematika. Tapi lebih kepada waktu yang teman-teman invest di situ, seberapa teman-teman memahami keilmuan teman-teman sendiri dalam konteks ini, tentu keilmuan AI. Itu yang kemudian lebih penting sebenarnya dalam bahasa ini. Jadi saya dan Bu Mahya berharap sekali di sini, teman-teman ada yang mau mencoba. Kemarin aku sempat coba di mata kuliah ekonomi internasional. Kayaknya enggak ada yang ikut ya, karena kakak kelas kalian berarti ya. Dan ada yang mencoba menggunakan kuantitatif. Walaupun dia, aku tanyakan, kamu sebelumnya pernah punya pengalaman enggak pakai kayak gini? Enggak pernah mas. Tapi ternyata bisa. Memang masih berantakan ya, karena tidak biasa. Tapi ada kenyataan yang memang, aku tanya juga ini pusing enggak matematikanya gitu. Enggak mas, yang pusingnya itu malah di awal itu loh. Bikin bisnis question, bikin definisional question. Ya sama aja yang kualitatif pun pusing. Dan kalau ditanya apa kelebihan yang kuantitatif, aku pribadi melihatnya adalah kita bisa bermain dengan data yang jumlah yang besar. Yang kedua, analisisnya gampang. Ketika kemudian teman-teman sudah menentukan mana independent, mana independent variable, di analisis oleh komputer, itu hasilnya jelas. Apakah ada hubungan atau enggak. Interpretasinya gampang. Teman-teman tinggal menjelaskan aja kenapa ada hubungan, kenapa hubungannya kuat, kenapa tidak ada hubungan. Lebih sederhana. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah riset kuantitatif itu, kita tidak pernah bisa benar-benar mendapatkan gambaran yang lengkap tentang suatu kejadian. Karena kan kita tidak melihat satu kejadian secara spesifik kan, tapi kita mencoba melihat gambaran besar. Ini mungkin kelemahan utama dari riset kuantitatif. Jadi misalnya kita bicara tentang kehidupan single parents ya, kemarin minggu lalu. Kuantitatif tidak bisa melihat apa yang dihadapi oleh masing-masing single parents gitu. Kuantitatif tidak bisa melihat emosi apa yang muncul bagi bibir. ibu-ibu single parents. Tapi studi kuantitatif bisa melihat kebijakan macam apa yang efektif untuk membantu ibu-ibu single parents ini menghadapi masalah mereka. Kebijakan apa yang bisa membantu ibu-ibu single parents ini untuk bisa masuk ke dalam pasar tenaga kerja dan bisa produktif. itu yang membedakan antara riset kuantitatif sama kuantitatif. Terakhir sebelum kita tutup. Tadi kita sudah bicara correlation ya. Mungkin teman-teman masih bingung nggak apa-apa. Nanti habis UTS kita sedikit lebih mendalam. Kita langsung praktek mungkin nanti tentang data, bagaimana analisis dan sebagainya. Metode yang kedua adalah yang namanya content analysis. Apa sih content analysis? Ini mungkin singkat aja ya. Waktunya aku minta waktu mungkin 5-10 menit lagi supaya bisa terselesaikan materinya dan teman-teman bisa dapat gambaran. Apa sih content analysis? Content analysis ini pada dasarnya sama. Extract meaning lagi, mencari makna lagi. Ada dasarnya teman-teman meneliti itu mencoba menemukan makna ya. Hampir sama dengan orang bertapa sebenarnya. Cuman caranya yang biasa. Tapi tidak. Tapi spesifik. Kita mencoba menemukan makna dari komunikasi. Nah jadi sama. Kuncinya adalah menemukan pola lagi. Tapi obyeknya adalah aktifak sosial. Aktifak sosial ini bisa speeches, interviews, bisa social media posts gitu. Twitter misalnya yang paling sering digunakan. Atau Instagram atau Facebook. Nah dan. Memang kemudian proses pengolahan datanya biasanya kuantitatif. Tapi jarang kemudian ada riset content analysis yang dia purely kuantitatif. Dari awal pun sudah kualitatif sebenarnya. Ketika nanti. Ketika teman-teman buat desain riset content analysis. Dari awal pun sebenarnya sudah agak kualitatif gitu ya. Karena kemudian bagaimana teman-teman menginterpretasikan satu huruf. Satu huruf. Satu kata. Sebagai apa itu kan sangat kualitatif. Nah ya. Nanti yang dilakukan kuantitatif misal menghitung. Kata itu ada berapa. Tapi kenapa kata itu yang dihitung? Itu adalah proses yang sangat kualitatif. Kemudian berikutnya. Metodologinya basically 15. Jadi. Ada banyak sekali metode content analysis. Dan karena ini relatively new gitu ya. Banyak orang yang kemudian mengusulkan ini dan itu dan ini dan itu. Nah. Untuk mata kuliah ini kita mungkin akan fokus ke dua atau tiga saja. Yaitu frekuensi, contingency, dan teams atau idea. Frekuensi ini paling sederhana dan ini mungkin ekspektasi yang bisa diharapkan ya. Untuk riset-riset yang sederhana. S1, S2 seperti itu. Ini teman-teman intinya ngitung aja. Kata tertentu itu ada berapa. Nah. Triknya kemudian adalah menentukan kata yang mau kita hitung. Contoh misalnya. Aku pernah baca riset dari. The S2 gitu ya. Dia mencoba untuk melihat. Ideologi dari sebuah masyarakat. Caranya gimana gitu. Ya dia. Ideologi dari seorang politisi gitu. Caranya gimana. Beliau ambil semua speech-nya dan interview-nya politisi ini. Kemudian dia assign values kepada. Dia assign score kepada beberapa kata. Kata yang ideologinya kanan dikasih score plus 1. Sebenar. Jadi dia ingin melihat ideologi dari seorang politisi. Maka dia ambil semua speech-nya. Kemudian dia kasih score kepada kata-kata tertentu. Kata-kata yang dianggap ke kanan. Ideologinya kanan dikasih point plus 1. Kata-kata yang ideologinya agak ke kiri. Dikasih point minus 1. Kata-kata yang netral dikasih point plus 0. Kemudian dihitung rata-rata dari setiap politisi. Sehingga kemudian nanti masing-masing politisi akan ada skornya. 0 itu netral. Satu itu dia perfect ideologi kanan konservatif. Minus 1 berarti dia perfect ideologi kiri. Atau dalam konteks negara Inggris waktu itu sosial demokrat. Sehingga kemudian nanti akan ada skornya. Oh, si A 0,8. Si B minus 0,3. Ini kemudian salah satu contoh bentuk content analysis yang paling sederhana. Teman-teman memberikan meaning kepada kata-kata tertentu. Dan kemudian teman-teman memberikan kode. Misalnya tadi plus 1, minus 1. Kemudian dihitung. Bisa juga teman-teman menghitungnya per speech. Misal teman-teman ingin melihat politisi ini. Speech-nya ini dia sifatnya. Dia membuat pidato itu seperti apa sih? Polanya mendekati pemilu. Jadi teman-teman kemudian ngasih skornya ke masing-masing pidato. Oh, 6 bulan sebelum pemilu ini ternyata pidatonya sangat kiri. Tapi 2 bulan sebelum pemilu ternyata jadi ke tengah. Awalnya 6 bulan sebelum pemilu itu minus 6. Minus 0,6. Tapi ternyata setelah mendekati pemilu minus 0,03 seperti itu. Nah, ini kemudian juga salah satu cara teman-teman menggunakan frekuensi kata untuk melihat makna dari apa yang dikatakan oleh politisi ini. Yang kedua adalah kontingensi. Kontingensi ini mirip sebenarnya dengan... Ini frekuensi juga sebenarnya. Tapi fokusnya bukan pada katanya itu sendiri. Tapi kata yang muncul bersamaan. Misal, pernah ada riset yang bilang bahwa seberapa sering sih kata muslim dan kata teroris itu muncul bersama di media Inggris misalnya? Atau seberapa sering dimana sih kemudian kata teroris ini sering muncul dalam berita seperti apa? Ini kemudian yang dilihat kemudian bukan kata terorisnya per se tapi kemudian ketika kata teroris ini muncul bersama kata yang lain. Tapi kemudian tetap dihitung jumlahnya juga. Berikutnya adalah teman-teman mencoba menemukan ide dari suatu objek komunikasi, dari speeches, dari pidato, dari wawancara dan sebagainya. Jadi, misal teman-teman membaca satu koran selama satu tahun gitu ya. Kemudian teman-teman mencoba untuk menemukan temanya apa yang dibahas oleh koran itu ketika dia membicarakan isu Brexit misalnya dibandingkan dengan koran yang lain. Nah, di sini kemudian fokusnya tidak pada kata tapi pada konten secara umum. Jadi, bisa misal artikelnya ini diberi poin kemudian kalau dia pro Brexit misalnya diberi poin plus 2 kalau pro remain atau pro tetap di dalam EU dikasih poin plus 2 misalnya. Tapi kemudian dilihat bukan kata yang di dalam artikelnya tapi lebih artikelnya ini secara utuh. Sehingga kemudian memang ada unsur subjektifitas ya. Sehingga dalam riset content analysis membuat standar itu menjadi penting. Berikutnya adalah evaluatif assertion. Nah, ini sangat advance sebenarnya. Bukan sesuatu yang sering kita temui gitu dalam tulisan-tulisan mahasiswa baik S1 maupun S2. Evaluatif assertion itu intinya adalah mencoba untuk melihat pergeseran makna dari kata-kata yang umum digunakan. untuk melihat apa yang disampaikan oleh orang itu. Misal, teman-teman mengumpulkan pidato dari tokoh Indonesia misalnya yang berhaluan kiri dalam sejarah. Kemudian teman-teman fokus kepada beberapa kata. Misalnya salah satunya adalah kata produksi. Nah, teman-teman kemudian mencoba memaknai menurut orang-orang ini dalam pidatonya tentunya kata produksi ini maknanya apa. Kemudian dibandingkan dengan makna kata itu dalam konteks yang sangat umum. Dalam konteks masyarakat sehari-hari berdasarkan konsensus ya, konvensi. Nah, perbedaannya ini yang kemudian dianalisis. Ini adalah evaluatif assertion. Jadi dari cara seseorang, jadi kita tidak melihat kata yang digunakan, tapi kita melihat perubahan makna dari kata itu sendiri ketika digunakan itu seperti apa. Ini yang namanya evaluatif assertion. Ini memang butuh effort lebih ya dalam konteks intelektual, tapi sebenarnya di lapangan fisiknya, realnya, prosesnya hampir sama semua. Stepnya seperti apa? Stepnya kira-kira seperti ini. Sama tadi ya. Idea unit analisis sama kayak tadi. Nah, yang penting adalah kemudian coding. Coding ini adalah teman-teman tadi assign values tadi ke satu kata tertentu atau ke satu artikel tertentu atau teman-teman kategorisasi. Misal, Donald Trump nge-tweet ya. Teman-teman bikin spektrum. Ada enam level tweet Donald Trump gitu. Kemudian teman-teman setiap post itu, setiap tweet itu teman-teman kasih masukin kategori ini. Nanti teman-teman bisa cek paling banyak dia di mana dan sebagainya. Ini yang namanya coding. Kita akan lebih detail nanti di minggu depan ya. Contoh coding seperti ini. Ini dia membahas artikel di berita. Satu artikel tentang kriminalitas kemudian di coding. Ini kapan, ini kapan kejadiannya, kemudian kejahatannya apa, gendernya pelakunya apa, pekerjaannya apa, dan seterusnya. Nanti bisa dibandingkan. Oh, kejahatan ini paling banyak dilakukan oleh orang umur berapa dengan pendidikan apa dan sebagainya. Ini juga bentuk coding. Mungkin itu untuk hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nah, ini coding juga bisa dilakukan setelah kira dengan software. Jadi, tadi kalau teman-teman tadi nge-tweet, nge-check tweetsnya Donald Trump, misalnya ada 12.000 selama 5 tahun dia jadi presiden, kan nggak mungkin dibaca satu-satu. Pusing, teman-teman. Nah, sehingga kemudian bisa juga dengan software. Software nanti dia bisa otomatis ngitung berapa. Kalau ngitung angka, apa, ngitung kata itu gampang. Maksudnya software gampang. Tapi, kalau lebih kompleks nanti bisa juga sebenarnya. Tapi ini lebih ke pintar-pintarnya teman-teman desain penelitiannya, nanti kemudian desain analisisnya mengikuti desain penelitiannya. Mungkin itu untuk hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya? 5 menit, mungkin 5 menit terakhir. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya? Oke. Kalau nggak ada, nanti teman-teman boleh juga bertanya di Spada ya. Jadi, nanti yang video ini sama yang minggu lalu akan ku upload di Spada dalam bentuk forum. Dan teman-teman kalau mau nanya bisa langsung di bawahnya aja ketik, nanti akan ku jawab di situ juga. Mungkin itu ya untuk sore ini. Makasih buat semuanya. Sekali lagi mohon maaf tadi jadinya telat agak lama. Kita ketemu lagi setelah UTS berarti ya. Teman-teman minggu depan akan UTS. Nanti akan tunggu informasi berikutnya dari Ibu Mahya. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti kita bicara lagi sedikit tentang metodologi. Semoga kuliah hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Makasih buat sore ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.